Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ala sayyidina muhammad Halo para sahabat youtube sekalian semuanya dimanapun anda berada Jumpa lagi di channel saya Rifi Albani Pada kesempatan yang berbahagia kali ini saya akan share kepada teman-temanku sekalian semuanya Bagaimana cara setting routing speed test pada mikrotik Jadi dengan routing speed test pada mikrotik ini Kita bisa mengarahkan speed test menuju ke ISP yang kita inginkan Sumpahnya teman-teman berlangganan dua sumber internet ISP yang berbeda Maka teman-teman bisa memilih dan mengarahkan ke ISP tertentu yang akan dijadikan speed test pada saat dilakukan pengujian speed test Dalam kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan menunjukkan kepada teman-teman sekalian Saya menggunakan satu sumber internet Seperti di video yang sebelumnya saya sudah melakukan konfigurasi bagaimana cara setting VPN PPTP server dan VPN PPTP client Jadi di video kali ini saya akan melengkapi video yang sebelumnya Jadi topologi yang saya terapkan kali ini Sumpahnya saya memiliki sebuah routerboard mikrotik RB4011 yang saya setting sebagai server VPN PPTP nya Lalu pada RB3011 disini saya setting sebagai cabang ISPA Yang mana cabang ISPA ini memiliki sumber internet yang berbeda Jadi disini saya akan menggunakan VPN untuk mengarahkan speed test menuju ke ISPA sebagai server VPN PPTP nya Untuk melakukan routing speed test pada mikrotik disini yang perlu kita persiapkan yaitu IP lokal Yang kedua IP speed test dan yang ketiga mangle routing mark lalu IP gateway route ISP tujuan Oke langsung saja disini saya akan memperlihatkan settingan yang sudah saya setting di video yang sebelumnya ya teman-teman Kita menuju ke PPP ini Lalu disini kita lihat saya sudah memiliki profile dengan nama profile cabang VPN Dan limitnya saya sudah limit menjadi 5 mbps upload dan 5 mbps download Lalu secretnya disini sudah saya buat dengan username cabang1 dan passwordnya cabang123 Lalu servisnya PPTP Oke kita menuju ke server cabang Disini sebelum kita melakukan konfigurasi saya akan perlihatkan saya akan coba speed test dulu Menggunakan server RB3011 yang mana server RB3011 ini memiliki sumber internet yang sumbernya bukan dari ISPA sebagai kantor pusat Disini saya cek saya terkoneksi ke Ibrahim hotspot Langsung saja kita lakukan pengujian speed test ya teman-teman Kita cek sumbernya berasal dari mana Speed test C kita menggunakan speed test ini saja Untuk IP public nanti saya akan sembunyikan ya teman-teman sama ISP nya Oke disini terlihat saya menggunakan ISP Lalu kita coba speed test Dan disini saya sudah limit 5 mbps Kita cek pada server nya Kita cek IP nya saya menggunakan IP 20.20 Oke ini ya teman-teman IP 20.20 Sudah penuh ini Kita pakai Oke 5 mbps sesuai dengan topologi Kita cek disini saya mendapatkan IP berapa ya teman-teman Kita coba cek IP config IP config Kita cek Saya menggunakan IP lokal dari rb491 Kita coba cek terlebih dahulu ya teman-teman Kita pastikan Kita cek Airby 941 saya ini Oke saya menggunakan IP 20.20 Dan IP lokalnya 100.1 Sesuai dengan konfigurasi ya teman-teman Cek disini IP lokal 100.252 Dengan gateway 100.1 Ini Atau Kalau mau jelasnya kita cek Di wireless Dan saya mendapatkan IP 100.252 Kita cek Last IP Oke ini PC saya ya teman-teman Laptop saya 100.252 Atau juga bisa kita pastikan disini Di THCp server Di list Oke ini Laptop saya Almutakin PC IP nya 100.252 Sama ya teman-teman Oke 100.252 Oke Langsung saja disini Saya akan Konfigurasi Pada Routerbot Airby 3011 Cabang saya Caranya langsung saja kita Cek IP Lokalnya terlebih dahulu Masuk ke address Karena disini saya banyak Menggunakan Eh bukan ini Sorry Di cabang teman-teman 3011 Karena disini saya menggunakan IP address Yang Banyak Maka saya akan menggunakan Contoh IP 20.1 Yang saya gunakan saja ya teman-teman Nanti teman-teman tinggal Tambahkan sendiri IP Lokal teman-teman Masing-masing Jadi saya menggunakan Ini IP lokal ini Oke langsung saja Kita menuju ke IP Lalu kita menuju ke firewall Lalu masuk ke address Di address disini Kita tambahkan IP lokalnya ya teman-teman Karena lokal Saya menggunakan Nama LAN Jadi IP lokalnya itu LAN LAN Lalu disini kita paste IP IP target Lokal Yang akan kita arahkan Menuju ke Speedtestnya nanti ya teman-teman Oke langsung saja Disini Kita ganti 0 Jadi 192.168.20.0 S24 Kita klik play Oh disini Sudah ada Katanya IP ini Jadi kita buat Beda saja Namanya teman-teman Sumpahnya Privat 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 lokal Oke seperti itu Kita klik play Jadi apabila teman-teman Memiliki IP hotspot IP Di ppp.oe Di servernya Silakan teman-teman Tambahkan IP nya ya teman-teman Kemudian kita tambahkan lagi IP sumber internet Ring sumber internetnya Yaitu Saya menggunakan IP ini 192.168.13.13 Ini 192.168.13.13 Jadi 13.0 Kita copy Kita tambahkan lagi Disini Kita copy saja Ini kita klik Apply dulu Kita copy Lalu kita Paste disini Lalu kita ganti 0 Kita klik Apply Kita klik Oke Kemudian kita akan Menambahkan IP speed test nya Teman-teman Disini saya sudah menyiapkan IP speed test nya Ini saya sudah download Nanti Saya akan share link Untuk mendownload ini Teman-teman Mendownload IP speed test ini Saya akan share Di deskripsi Kita copy Pada terminal Karena dia sangat Banyak ya teman-teman Kalau mau di input Satu-satu Terlalu lama Ini Langsung saja Kita masuk ke terminal Kita paste di terminal Dengan nama Speed test ya teman-teman Di speed test ini Kita enter Lalu kita cek Pada address disini Kita arahkan Pada speed test Apakah sudah masuk Speed test Oke Ini speed test sudah ada ya teman-teman Oke IP speed test sudah masuk semua Nanti apabila teman-teman Ada link speed test Atau website speed test lagi Teman-teman tinggal tambahkan Disini Oke Langkah selanjutnya Kita akan Setting Mangle ya teman-teman Kita menuju ke IP Lalu kita menuju ke firewall Kita masuk ke Mangle Pada Mangle disini Kita akan menambahkan Mark Routing Caranya kita klik add Kita tambahkan Pada general disini Kita arahkan ke pre-routing Lalu Kita masuk ke advance Pada advance Search address disini Kita arahkan Ke IP Lokal Yang sudah kita tambahkan tadi IP Private local ini ya teman-teman Private local Lalu pada DST address disini Kita Arahkan ke IP Speed test Oke Ini IP Speed test Kita arahkan ke Speed test Lalu Kita menuju ke action Pada action disini Kita pilih Mark Routing Lalu pada New Routing Mark disini Kita buat Menuju Speed Speed test Seperti itu Lalu Pass through nya ini Kita uncheck list ya teman-teman Kita hilangkan Lalu kita klik play Kita klik ok Lalu Mark Routing yang sudah kita buat Ini kita arahkan ke atas Paling atas Oke Begitu Kemudian langkah selanjutnya Kita akan menambahkan Gateway Atau root ya teman-teman Kita masuk ke IP Roots Lalu disini kita tambahkan Klik add Untuk gateway disini Kita arahkan Gateway ke VPN nya teman-teman Kita arahkan ke PPTP cabang pusat Ini Lalu cek gateway Ping Kemudian untuk Distance nya disini Kita Buat jadi 2 Lalu Routing mark disini Kita arahkan ke Menuju speedtest Kita klik apply Kita klik ok Kemudian langkah selanjutnya Kita Cek terlebih dahulu IP DNS Kita tambahkan DNS DNS yang kita dapat Dari VPN nya tadi Kita menuju ke IP Atau kita masuk ke Interface disini Kita aktifkan dulu Ini ya teman-teman Kita cek list Kita aktifkan Oke disini saya sudah Aktifkan Disini kita cek Pada status Disini Gateway nya ini 100.200.100.1 Langsung aja disini Kita copy Gateway nya ini Lalu kita Menuju ke IP DNS Kita tambahkan Gateway Dari VPN nya Kita paste Kita klik apply Kita klik ok Lalu kita tambahkan Node terlebih dahulu Teman-teman Kita menuju ke IP Firewall Lalu kita Tambahkan Node Yang mengarah Ke VPN nya Pada general Disini Search Node Lalu Out interface nya Disini kita Arahkan ke Cabang PPTP Cabang pusat ini Lalu Action nya Mask Quired Action nya Mask Quired Lalu kita klik Play Kita klik ok Kita letakkan Di bawah Search Node Yang pertama Sampai saat ini Kita sudah selesai Melakukan Konfigurasi Mengarahkan Atau Routing Speedtest Menuju Ke ISP Yang kita Inginkan Jadi Yang terakhir Tambahannya Yaitu Kita Mem Flash Dulu DNS nya Teman-teman Caranya Masuk ke IP DNS Kita membuang Charge nya Terlebih dahulu Kita menuju ke Charge Lalu kita Tekan Flash Charge Disini Kita buang Charge nya Terlebih dahulu Kita tutup Saja Kita tutup Lalu Langkah terakhir Kita akan Melakukan Pengujian Speedtest Speedtest Disini Disini Kita Buang History nya Dulu Kita hapus History Kita bersihkan Cookie nya Biar Betul-betul Real Speedtest Yang Mengarah Ke ISP Yang kita Inginkan Kita tunggu Dulu Oke Kita tutup Saja Yang sebelahnya Kita coba Speedtest Lagi Apakah Sudah Berbeda Sesuai dengan Yang kita Arahkan Kita klik Continue Saja Oke Disini terlihat Speedtest Sudah berubah Ya teman-teman Ke arah Ke ISP Atau Kantor Pusat ISP Kita Oke Sudah berubah Kita cek Disini Saya masih Terhubung Ke Ibrahim Hotspot Kita cek Pada Q3 Saya Oke Sampai 5 MB Teman-teman IP 20.20 IP Mikrotik RWS 9.1 Saya Oke Teman-teman Demikian Bagaimana Cara Routing Speedtest Mengarahkan Speedtest Mikrotik Pada kesempatan Kali ini Semoga dapat Bermanfaat Apabila Teman-teman Ada pertanyaan Teman-teman Silahkan Pertanyaan Di kolom Komentar Akhir kalam Bila Taufik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai jumpa Sampai jumpa Di video Selanjutnya Teman-teman ? Sampai jumpa Pertanyaan T보 ihm Conseil